bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan menyampaikan bagaimana cara pasang animasi subscriber ya oke langsung saja kita mulai sebelumnya kita putar dulu videonya nanti kita akan tempatkan animasinya di tengah ya kurang lebih disini ya kita buka dulu animasi yang sudah kita download Anda bisa download di itu ya banyak ya di Google Nah seperti ini bentuknya ada latar belakang warna hijau ya Nah kalau kayak gini kan enggak enak ya dilihatnya ya kita editnya di kinemaster sebelumnya kita pas-pasin dulu ya terus kita pakai kunci kroma itu warna hijaunya ditampilkan ya diaktifkan kemudian kita paskan tarik ke bawah nah kita paskan sesuai selera tak pasang di tengah saja ya nah jadilah warna biru eh warna hijaunya enggak tampil ya ya kan seperti ini tampilannya ya coba kita perhatikan baik-baik nah berikut inilah tampilannya ya Nah keren kan jadi nggak tampil ya warna latar hijaunya ya memang hukumnya seperti ini ya kalau buat background animasinya rata-rata warna hijau Oke ya bagi teman-teman yang sudah tahu abaikan saja ini hanya segedar buat pengalaman saja yang belum bisa gitu ya nah kita bisa perhatikan berikut ini nah oke nah demikian ya nah ketika sudah pas kita jalan lagi terus ya ke bagian depannya nanti kita bisa misalkan akan menambahkan animasi yang lain kita juga bisa menambahkannya oke ini hanya untuk contoh saja ya videonya itu sekali lagi buat teman-teman yang sudah paham abaikan saja saya hanya berbagi karena ada pertanyaan juga ya dari teman-teman kelihatannya sepele tapi kalau kita belum paham ya kita nggak akan tahu ya Oke misalnya kita mau tambahkan satu lagi animasinya kita buka lapisan terus kita buka di file di ini ya file manager kita buka animasi yang sudah kita downloadnya ini dalam bentuk yang berbeda ya teman-teman ya Nah kita sesuaikan lagi dan kita lihat latarnya masih berwarna hijau ya Nah latar ini nanti yang akan kita buang ya sehingga akan tampil gambar animasinya doang ya Nah diulang kembali jadi bagaimana caranya yaitu kita tekan pada tombol lapisan nantinya ya Nah disitu kunci kroma diaktifkan ya oke kemudian kita pas-paskan ya seperti biasa kita tarik kalau saya seleranya ya di tengah layak di tengah hanya untuk contoh saja kita pas-paskan dahulu ya Nah setelah kita pas kita coba lagi putar ulang ya Nah oke dicoba di tes Nah seperti ini tampilannya Nah begitu ya teman-teman kelihatannya sepele tapi pada kenyataannya prosesnya seperti ini ya untuk para youtuber-tuber yang sudah berpengalaman tentunya ya tahu sendiri ya bagaimana prosesnya ya kelihatannya sederhana tapi cukup lumayan ya untuk bagi pemula contohnya seperti saya juga gitu ya Nah setelah kita paskan seperti ini dirasa sudah cukup barulah nanti kita coba ya coba putar videonya oke kita saksikan dulu videonya ini hanya sekedar video contoh saja ya kita kembali ke bagian latar belakang kita tes video dalam bentuk lebarnya ya Nah nanti tampilannya akan seperti ini ya teman-teman bisa kita kita saksikan bareng-bareng ya Oke Nah seperti ini yang akan kita lihat ya Nah seperti itu tadi terus nanti kita akan saksikan animasi yang kedua ya Oke Nah Terima kasih. Nah kita tunggu animasi selanjutnya ya ini dia sudah tampil teman-teman bisa berkreasikan sendiri ya bisa berkreasi sendiri bagaimana cara penempatannya atau mungkin temen-temen juga bisa buat sendiri ya untuk animasinya bisa dicari ya di Google banyak tinggal download-download aja. Nah animasi yang sudah tersedia disana ya oke terima kasih itu saja mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya terima kasih sudah menyaksikan. Sekali lagi semoga bermanfaat untuk Anda dan jangan lupa ya tinggalkan jejak komentar barangkali ada yang belum subscribe gitu boleh silahkan berlangganan ya atau bagikan jika sekiranya bermanfaat. Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.